jalur sepeda yang ada di sini nih salah satunya seperti ini di samping jalan tol kayaknya ini jadi ini beton kemudian sampingnya itu hutan ini samping ini adalah autobahn ini kita mau nanjak ini masuk dalam hutan kayaknya jalanan sepeda yang ada di gotingan ini antar kecamatan lah kalau di Indonesia ini antar kecamatan ini kondisi jalannya seperti ini bukan autobahn atau bukan tol ini jalan antar kecamatan mobil dan ini untuk sepeda ini nah naik sepeda ini mungkin sekitar berapa kilo ini dari gotingan ini 10 kilo mungkin ini sebenarnya agak takut ini megang HP kena 50 euro ntar kalau ada polisi ini pemandangannya lor di apa itu lukisan kita mau ke kecamatan sebelahnya itu namanya harste jalanan sepedanya ini kira-kira muat dua sepeda ini jalanan sepedanya baru ini kayaknya baru di aspal masih sangat halus kita menikmati sore di perkampungan harste ini ini kemungkinan penduduknya juga petani nah itu jalanan sepeda yang gravel itu disitu tuh tuh batuan kecil-kecil itu disitu tuh gravel kalau ini yang halus kita ini ada petani lagi ngapain saya nggak tahu kalau itu jerami kayaknya kalau nggak salah lagi mungkus jerami sana kita mau ke arah harste jerami lagi dibungkus alatnya keren guys dan ini ada tandanya ini tanda jalur sepeda jalan kaki sama sepeda motor ini nggak boleh masuk hijau sekali karena ini pas summer jadi hijau ini kayak di Tour de France sekarang ini hijau ini Tour de Göttingen ini sahdu lor mobil ini bersama tiga orang nih yang nyasar kita pelan-pelan Hardexen Adelebsen Norten Hadenbeck kesana tapi kita nggak nggak usah sampai ke Hardexen atau Adelebsen cuma di Harste aja kita nanti lihat desanya di Harste tadi kita udah lewat Lenglen dan ini kita akan memasuki desa Harste Landkreis Göttingen ya ini Harste desa Harste Flecken Bovenden itu kecamatan Bovenden kayaknya Lenglenkreis Göttingen atau kakupaten Göttingen kita akan kesana menuju ke desa Harste bersama Bayu, Rizky dan Mas Sahyo ini menuju ke desa Harste Hardexen apa sekalian tapi masih 10 kg nggak nyampe waktunya sudah gelap hampir gelap ini ini ada tulisannya Harste Zaid 952 jadi ini desanya dibangun pada tahun 1952 nah ini ciri-ciri kampung pertanian itu garasinya besar-besar itu pintunya biar traktor bisa masuk kita masuk desa Harste ini saya herannya di sini nih setiap desa kayak nggak ada kantor polisi guys jadi kayak dipastikan aman ini desanya ini terus rumah sakit ada tadi tapi kalau kantor polisi kayaknya ada di pusat kota atau di kabupatennya di Göttingen tadi kita nggak masuk ke desanya tapi lewat jalan pinggir jalur pusarnya itu Mas Sahyok masuk ke sana nggak tahu kayak percokohan kayaknya ini kita hanya melintasi desa Harste menuju ke ladang gandum kayaknya di depan itu rumah-rumahnya seperti ini takut saya kalau ada polisi karena kalau megang HP pas naik sepeda itu bisa bisa kena 50 euro guys bisa bayar di tempat atau nanti ditarik di tabungan kita ini perkampungan Harste disana masuk ke sana banyak-banyak rumah disana ini menuju ke Elie Rode ini gandumnya udah jadi nih yang ini nih sana masih hijau ini kayak lukisan di tempat sekali kita sudah hampir sepuluh kilo udah sepuluh kilo malah lebih lah dari Göttingen itu kalau jalur mobil kayaknya jalur kita ya 12 kilo ini alam saat summer di sekitar kota Göttingen summer yang sejuk ini bikin masuk angin ini pulang ntar ini ini rencananya mau sampai tebing itu nanti kita berikan di luar Göttingen ini memasuki Landkreis Nordheim ini logonya Nordheim berarti istirahat dulu kamu mau foto-foto dulu dibawah Nordheim oke ini kita sudah di luar Göttingen ini batasnya ini pemandangannya kita sudah sampai di kota Nordheim itu truk pertanian itu habis panen kayaknya menjelang malam ini kita ada di Gladbeck start harddackson Landkreis Nordheim ini sudah bukan Kabupaten Göttingen ini ini sudah masuk harddackson ini ya ini ada gemuse market ini ini desanya Gladbeck ini rumah-rumahnya bentuknya seperti ini iya belum ada eh ini desa atau kejamatan saya tapi ini ada tokoh rotinya ini udah agak gede ini ini kalau ada tulisan endo begini ini jalur sepeda berhenti kemudian kita ikut ke jalur mobil nah kita belok kanan katanya seharusnya seharusnya track rute sepedanya juga enak ini tanjakannya minim landai tanjakannya landai ini masak ya ini ujung dari desa Gladbeck tadi kita nggak masuk cuma jadi depannya aja karena kita sudah mau arah pulang ke Göttingen ini dia awan hitam kompulunibu sekali namanya ini ada hujan itu turun disana itu suasana lahan pertanian di Jerman ini sudah jam berapa malam ini jam delapan malam yuhu melewati di ladang ini jalannya ini jalan traktor ini setinggi sepeda ini rupanya keras sekali guys nggak tahu ini nyampe ini jalan bener apa enggak ini disamping kali oke oke demikian vlog kita kali ini oke ketemu lagi di vlog-vlog nggak jelas berikut ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih